Intro Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan Jemaat yang terkasih dimanapun berada Hari ini Jumat 17 Februari 2023 Sebelum kita memulai aktivitas kita Firman Tuhan menyapa kita dari 1 Timotius 4 ayat 10 Demikian Firman Tuhan Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup Juru selamat semua manusia Terutama mereka yang percaya Demikian Firman Tuhan Saudara yang terkasih Dalam sebuah peribahasa Jawa Ada peribahasa yang menyebutkan demikian Jerbesuki Mobeo Yang artinya kira-kira Bahwa tidak ada keberhasilan Tidak ada kesuksesan Tanpa perjuangan Dan bila kita teruskan Tidak ada perjuangan Tanpa Ketaatan Saudara yang terkasih peribahasa ini benar Sebab Keberhasilan Yang sejati Hanya bisa Dicapai Dengan perjuangan Dan ketaatan Di perikop yang lain Paulus Menggambarkan Bahwa Kehidupan kita Sama seperti Seorang atlet Maraton Seorang Atlet Maraton Hanya bisa Juara Kalau dia Dengan Teratur Dengan Taat Melatih diri Berjuang Dan taat juga Terhadap aturan-aturan Yang berlaku Demikian juga Dengan Hidup kita Dan hal ini Sudah dinyatakan oleh Kristus Dia sudah lebih dahulu Menunjukkan Ketaatannya Kepada Bapak Yang mengutus Dan Mengaruniakan Putranya Yang tunggal itu Di tengah-tengah dunia Yesus taat Penuh Mulai dari Perjalanannya Mulai dari Kelahirannya Di Bethlehem Kandang Domba Sampai pada Kematiannya Di Bukit Golgota Di Kayu Salib Seluruh Jalan Kehidupannya Adalah Jalan-jalan Penderitaan Via Dolorosa Tetapi Yesus Menjalani Itu semua Dengan Penuh Ketaatan Tidak Mudah Tetapi Tidak Sekalipun Yesus Menyangkal Atau Menolak Kehendak Allah Yang harus Dia lakukan Maka Saudara-saudara Yang terkasih Keteladanan Perjuangan Dan Ketaatan itu Telah Ditunjukkan Dan telah Diajarkan Yesus Kepada kita Kepada orang-orang Percaya Sebab Dengan Ketaatan Kristus Maka kita Beroleh kehidupan Mahkota Kehidupan Dan Mahkota Keselamatan Karena itu Rasul Paulus Berkata Sebagai Orang-orang Yang telah Dikaruniai Yang telah Menerima Anugerah Keselamatan Mahkota Kehidupan Kekal Paulus Berkata Bahwa kita Pun harus Berjeripaya Dan terus Berjuang Selama kita Masih hidup Dan berjalan Di dunia ini Mengapa Kita harus Berjuang Dan berjeripaya Bukan Supaya Kita Selamat Bukan Melengkaran Karena Kepada Kita Sudah Dianugerahkan Keselamatan Kita Harus Berjuang Kita Harus Berjeripaya Memelihara Merawat Menjaga Mahkota Keselamatan Yang telah Dikaruniakan Itu Kepada Kita Sebab Selama Di dunia Ini Kita Terus Berjumpa Dengan Berbagai Pergumulan 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 Iman Dan juga Kesulitan Kesulitan Hidup Iblis Ada Dimana Mana Dan Si jahat Pun Ada Dimana Mana Untuk Merampas Mahkota Kehidupan Itu Dari Kita Karena Itu Paulus Mengingatkan Timotius Dalam Nasrenungan Kita Pagi Hari Ini Bahwa Orang-orang Percaya Harus Berjuang Dan Berjeripaya Karena Karena Di tengah-tengah Jemaat Pada masa itu Yang dilayani Oleh Paulus Dan Timotius Ada Banyak Pengajar-pengajar Sesat Ajaran-ajaran Palsu Yang Ingin Merusak Iman Yang Ingin Menjauhkan Kita Menyesatkan Kita Dari Ajaran Yang Benar Dari Firman Tuhan Yang Ini Merampas Mahkota Kehidupan Itu Dari Kita Agar Perjuangan Kristus Menjadi Sia-sia Tetapi Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Dengan Keteladanan Ketaatan Dan Kesetian Kristus Dalam Perjuangannya Dalam Jeripayahnya Sampai Dia mati Di kayu salib Itu menjadi Semangat Bagi kita Menjadi Teladan Bagi kita Menjadi Inspirasi Bagi kita Untuk Terus Berjuang Dan Berjeripayah Dalam Hidup Kita Sehari-hari Baik Di tengah-tengah Keluarga Kita Baik Di tengah-tengah Pekerjaan Kita Kita Berlaku Jujur Menjaga Hidup Kudus Dan hidup Benar Di hadapan Tuhan Kita Hidup Di tengah Dunia Di tengah Berbagai Godaan Di tengah Berbagai Ancaman Potensi Kejahatan Beragam Di tengah-tengah Kehidupan Kita Yang Kapan Saja Bisa Memengaruhi Kita Untuk Berlaku Jahat Dan Berlaku Buruk Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Tetapi Dengan Pirman Tuhan Ini Mengingatkan Dan Menekankan Kepada Kita Mengajak Kita Semua Agar Kita Benar-benar Berjuang Dan Berjeripayah Mempertahankan Merawat Dan Menjaga Iman Kita Menjaga Makota Keselamatan Itu Sampai Pelak Kristus Datang Kedua Kali Amin Kita Berdoa Terima kasih Bapak Di Surga Untuk Firman Tuhan Yang Sudah Menyapa Kami Di Pagi Hari Ini Kami Bersyukur Tuhan Tetap Setia Mengasihi Dan Menyertai Kami Kami Bangun Dari Tidur Kami Dan Tuhan Memberikan Nafas Kehidupan Dan Juga Kekuatan Terlebih Lagi Firman Tuhan Yang Telah Menyapa Kami Di Pagi Hari Ini Sebelum Sebelum Kami Memulai Aktivitas Kami Biarlah Firman Tuhan Yang Sudah Kami Dengarkan Betul Betul Kami Hayati Dan Kami Hidupi Dalam Hidup Kami Dan Kami Setia Dalam Perjuangan Imam Bahkan Kami Rela Dan Siap Berjeripaya Dalam Ketatan Kami Melakukan Firman Tuhan Karena Kami Tahu Kristus Sudah Lebih Dahulu Menderita Bahkan Sampai Mati Di Kayu Salim Untuk Memberikan Mahkota Keselamatan Dan Kehidupan Kekal Itu Bagi Kami Biarlah Juga Kami Siap Sedia Baik Atau Tidak Baik Waktunya Dalam Segala Hal Di Tengah Tengah Keluarga Juga Di Tengah Tengah Pekerjaan Dan Di Seluruh Hidup Kami Sehari Hari Kiranya Tuhan Memampukan Kami Menghadapi Berbagai Tantangan Berbagai Godaan Berbagai Kekuatan Yang Boleh Memengaruhi Iman Kami Dan Persekutuan Kami Kepada Tuhan Kami Tetap Setia Sampai Akhirnya Kristus Datang Kedua Kali Bapak Di Surga Kami Berdoa Untuk Jemaat Mu Untuk Orang Orang Yang Selalu Setia Mendengarkan Firman Tuhan Ini Tuhan Berkati Mereka Dalam Setiap Keluarga Bekerjaan Dan Tuhan Juga Mencukupkan Yang Kami Perlukan Untuk Hari Ini Ajar Kami Untuk Selalu Bersyukur Kepada Tuhan Untuk Setiap Pemberian Tuhan Yang Kami Terima Besar Atau Kecil Menurut Ukuran Kami Kami Belajar Menerima Dan Ikhlas Untuk Setiap Pemberian Tuhan Dan Mau Bersyukur Oleh Sehingga Peribadi Kami Menjadi Peribadi Yang Berkenan Di Hadapan Tuhan Bimbing Dan Tuntun Kami Dalam Satu Hari Ini Dalam Melakukan Aktivitas Kami Dalam Menyampaikan Perkataan Kami Dalam Segala Hal Roh Hikmat Mu Yang Membimbing Dan Mengajar Kami Jemat Mu Saudara Kami Yang Masih Berbaring Sakit Dan Lemah Dan Juga Yang Bergumul Karena Berbagai Persoalan Kehidupan Yang Mereka Hadapi Tuhan Yang Memberikan Penghiburan Memberikan Kekuatan Bahkan Tuhan Yang Memberikan Kesembuhan Kami Percaya Kasih Karunia Tuhan Melimpah Untuk Memberikan Kekuatan Dan Kesembuhan Bagi Saudara Saudara Kami Kami Serahkan Hidup Kami Sepenuhnya Kepada Tangan Pengasihan Tuhan Biar Tuhan Yang Menjaga Dan Menyertai Kami Hari Ini Bahkan Biar Tuhan Yang Memimpin Dan Menentu Langkah Kami Dalam Kristus Yesus Kami Berdoa Dan Bersyukur Amin Demikian Bapak Ibu Saudara Renungan Untuk Hari Ini Kami Dari HKBP 5 Menyampaikan Selamat Pagi Selamat Beraktivitas Bagi Kita Semua Tuhan Yesus Memberkati Horas Terima 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 kasih telah menonton!